Aksi sujud ini dilakukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di depan Yuni Yati, guru tunanetra SLB negeri apa jajaran Bandung. Sebelumnya, perwakilan SLB menagi janji Risma soal hiba lahan milik Kemensos kepada SLB yang tak bisa terwujud. Padahal Risma pernah menjanjikan lahan seluas 1.600 meter persegi di kawasan Balai Wiataguna. Pakar gestur dan mikro ekspresi Monika Kumalasari melihat gestur sujud kerap dilakukan Risma ketika menghadapi deadlock atau saat bersyukur. Yang pertama adalah kalau beliau itu merasa deadlock dalam fungsinya sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam social calling-nya, kemudian beliau harus bernegosiasi dengan pihak lain dan kemudian deadlock, maka gesturnya akan otomatis seperti itu. Ini menjadi anchor dari beliau. Yang kedua, beliau bersujud ini ketika mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam. Jadi secara bawah sadar, ini adalah merupakan satu aksi yang dilakukan untuk mendapatkan empati. Jadi seseorang akan memberikan perhatian kepada aksi yang dilakukan karena ini bukan merupakan gestur yang standar yang bisa ditunjukkan. Sehingga ketika semua perhatian ditujukan kepada momen tersebut, maka biasanya negosiasi-negosiasi juga akhirnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini akan mendapatkan jalan keluar seperti itu. Hal serupa disampaikan pengamat komunikasi politik Sukowidodo, yang bilang aksi sujud adalah langkah Risma, memengaruhi orang lain saat menghadapi komunikasi deadlock. Seringkali memang saya mengamati Risma ketika mengalami komunikasi deadlock ya. Itu melakukan sedangkan yang mengalah secara berlebih, memohon-memohon. Biasanya itu terjadi ketika Risma melakukan komunikasi, tapi orang itu kegah. Itu tuh strategi-strategi meluruhkan orang agar berempati sehingga orang yang diajak bicara itu akhirnya mengikuti alurnya Risma. Risma kalau namanya tidak terlaten untuk mendengarkan pendapat orang lain. Misalnya kan dia memasang keedak dengan segala cara komunikasi itu seharusnya lebih banyak mendengar yang bagus. Aksi sujud Risma lainnya terpantau pernah dilakukan di depan takmir masjid se-surabaya. Risma bersujud saat pemerintah kota Surabaya menerima bantuan pengembangan SDM dari PT Astra. Saat pandemi COVID-19, Risma bersujud di depan anggota IDI dan Persi Jawa Timur. Menyol gelagat Risma, pakar gestur menyebut itu merupakan sesuatu yang jujur dan tulus. Kemarahan atau tangisan itu bisa terlihat dari facial expression dan dia ditunjukkan secara universal. Maka otot-otot, jadi wajah kita itu memiliki 43 otot wajah dan semuanya memang mencerminkan emosi apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya marah, marahnya ya memang marah ada gerakan alis dan sebagainya gerakan bibir dan otot-otot yang lain itu memang kongruen seperti itu. Begitu juga ketika beliau itu menangis karena sedih melihat sesuatu yang beliau tidak bisa membantu. Jadi saya memang mengamati bahwa ekspresi wajah beliau dengan verbalnya itu kongruen. Jadi tidak apa yang dikatakan itu berbeda dengan ekspresinya, tetapi semuanya ini kongruen. Jadi genuine? Yes. Tetapi sebagai seorang pejabat negara, hendaknya beliau juga melakukan pengelolaan tata kelola emosi yang lebih baik. Terima kasih.